Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Bismillah, mari kita lanjutkan nadi kita tema kedua bulan ini Sufi Nusantara Malam ini kita ketemu tokoh yang namanya mungkin paling sering kita dengar, kita baca, kita tulis khususnya yang mahasiswa UPN Saya juga tidak tahu pertimbangannya apa, UIN itu dulu dinamai Sunan Kali Jogo Ya mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan lokalitasnya Kalau Jakarta, Sarif Hidayatullah, Surabaya, Sunan Ampel Harusnya Sunan Kali Jogo lebih dekat dengan Semarang Cuma sudah dipakai dulu oleh Jurgja, akhirnya yang Semarang bingung nyarinya diambil semua sisanya Wali Songo Oke Sunan Kali Jogo dikenal memang salah satu dari Dewan Sufi, Dewan Ulama zaman itu Yang hari ini kita menyebutnya Wali Songo Dengan berbagai interpretasi Dari kalau walinya enggak ada yang ragu mereka semua wali Cuma Songonya itu nanti ada beberapa tafsir Ada yang bilang Songo itu bukan jumlah Tapi dari bahasa Arab Sana Yang artinya mulia Atau ada yang bilang Wali Sana itu Wali Sono Sono itu nama tempat Kemudian ada malah yang menafsirkan itu Karena Jawa itu sebelum nak kental dengan tradisi Hindu-Buddha Ada Sangha Sangha itu semacam padepoan Jadi Wali Songo itu semacam tempat berkumpulnya para wali Jadi enggak ada hubungannya sama jumlah Oke Kontroversi-kontroversi nanti banyak Itulah kenapa malam ini kita tidak akan sibuk dengan kontroversinya Biarlah yang kontroversi itu dibahas di kampus-kampus Kita melihat sedikit saja pikiran-pikiran Gagasan-gagasan yang dibawa oleh Sunan Gali Joko Itu pun untuk malam hari ini Saya membatasi bagian-bagian Yang dulu oleh Sunan Gali Joko Di arahkan untuk masyarakat awam Karena nanti ada beberapa ajarannya yang agak jalan Sehingga ada saatnya kita pedah juga itu Dari salah satu tinggalannya yang namanya suluk linglung itu Malam ini kita singgung sedikit-sedikit Tapi kita fokusnya ke Apa sih yang dibawa oleh Sunan Gali Joko Ke masyarakat awam Jawa Zaman itu Karena menurut saya ini penting Di catatan kita itu Kemudian Wali Songo itu Menurut saya jasanya paling besar adalah Pengislaman Tanah Jawa Islam itu masuk ke Indonesia Dalam banyak catatan Di awali abad ke-7 Cuma dari abad ke-7 Sampai sekitar abad ke-12 Itu kuantitasnya sangat sedikit Ya ada sih tapi sedikit Baru setelah abad ke-12 Dengan munculnya para wali ini Islam jadi agak masif Itu yang diketahui dari catatan-catatan Para penjelajah Jadi hampir Dua abad Setelah munculnya para wali ini Hampir 90% Masyarakat Jawa itu bisa dikatakan muslim Itu berarti mereka punya Strategi dakwah yang luar biasa Itu Sunan Gali Jogo Malam ini kita Kita lihat sebentar Apa sih yang dibawa oleh beliau Siapa tahu Kita bisa belajar banyak Oke Terus Sunan Gali Jogo Ini wali yang umurnya panjang 131 tahun Beliau lahir di akhir Mojo Pahit Mengalami pajang Cirepun Demak Demak dulu baru pajang Terus nanti awal Mataram Dan Termasuk wali yang Serius Berdakwah Tidak cuma untuk awam Juga untuk kalangan istana Terus Sunan Gali Jogo Jadi umurnya lumayan panjang Nanti banyak sekali cerita-cerita Bahkan ada cerita Yang Sunan Gali Jogo Mengawal Berawijaya terakhir itu Sampai kemudian Dia mengawal Jogo Tinggir Sehingga bisa Mendirikan pajang Dan juga Ngasih petunjuk Lahirnya Mataram Nanti di cerita-cerita Sejarah itu banyak Ada yang bilang Sunan Gali Jogo Ini keturunan Arab Ada yang bilang Jawa Asia Ada yang bilang Cina Kayak di kitabnya Bukunya Pak Salamut Mulyono Itu menyenggung-nyenggung Kemungkinan dia jina Menurut saya Bisa tiga-tiganya Bisa juga salah satunya Kalau yang Berpendapat dari Arab Itu silsilahnya Ditarik ke belakang Ketemunya nanti Di Pamannya Nabi Abbas Bin Abdul Muttalib Jadi Saya tidak tahu Kalau Kalau sanatnya sampai Abbas itu Masuk Habib Bapak Kalau Habib kan Turunan dari Nabi Muhammad Ini dari pamannya Dan Sunan Gali Jogo Tidak ngaku Kalau beliau Habib Pasti Tidak enak Habib Kali Jogo Menendak dia Jadi Dari Sampai Abbas Kalau Sampai Paman-pamannya Masuk Habib Nanti bisa-bisa Keturunannya Abu Jahal Abu Lahab Juga Habib Jadi Yang Arab Ditelusuri Sampai ke situ Ada yang bilang Jawa asli Ini yang paling Populer Sebenarnya Satu-satunya Wali Yang keturunan Asli Nusantara Keturunan Asli Jawa Dia ini Putranya Tumenggung Tuban Tumenggung Wilotikto Wilotikto Ini anaknya Tumenggung Adipati Aryo Pejo Aryo Pejo Itu Gelarnya Namanya Adipati Tuban Sejak Ronggulawi Ronggulawi Aryo Tejo I Kemudian Aryo Tejo II Aryo Tejo III Dari Aryo Tejo III Ada nanti Adipati Wilotikto Wilotikto Nanti Kawin Sama Retno Dumilah Dan Lahirlah Sunan Kalijogo Sil-silahnya Itu Ronggulawi Putranya Banyak Wij Aryo Wiraraja Yang Membantu Raden Widjaya Mendirikan Mojopait Meskipun Nanti Ronggulawi Dituduh Memberontak Dan Tewas Terbunuh Dibunuh Itu Sil-silah Versi Jawa Ada Yang Bilang Dari Cina Nama Aslinya Kan Si Jang Wil Adipati Wilotikto Itu Dilebut Oitikto Ini Mungkin Ya Saya Tidak Tau Mungkin Karena Memang Dulu Para Penjelajah Cina Ini Aktif Nulis Sejarah Tempat Dimana Mereka Menjelajah Ada Kemungkinan Mereka Kadang-kadang Nama-nama Lokal Itu Dijinakan Ada Kemungkinan Itu Sehingga Kemudian Ada Yang Terpendapat Jangan-jangan Yocina Ada Nama Cinanya Masalahnya Ya Monggol Itu Kontroversi Sil-silah Ada Lagi Kontroversi Mitos Sunan Kali Joko Ini Termasuk Wali Yang Punya Banyak Sekali Mitos Kita Ketemu Sama Allah Karena Kita Merasa Besar Merasa Penting Merasa Apa Lebih Lebih Dari Yang Lain Itu Harus Ditaklukkan Juga Termasuk Ular Naga Nafsu Hasrat Ego Kalau Raksasanya Kalah Ular Naganya Kalah Kita Akan Ketemu Dewa Ruji Ilmu Sejati Itu Nanti Simbolismenya Kapan-kapan Kita Berjalan Lebih Detel Saya Pengen Masuk Ke Ininya Ini Bekal Bagi Merkudoro Untuk Nyari Ilmu Sejati Untuk Bisa Menaklukkan Raksasa Sama Menaklukkan Naga Mililah Kualitas Kualitas Ini Yang Pertama Rilo Bahasa Arabnya Rido Yang Kedua Legowo Yang Ketiga Nrimo Yang Keempat Anurogo Yang Kelima Eling Yang Keenam Santoso Yang Ketujuh Gembiro Yang Kedelapan Rahayu Terus Wilujengan Marsudi Kawro Semedi Dan Ngurang-ngurangi Roto Apa Dikik Getok Ya Satu-satu Ini Bahasa Jawa Semoga Tidak Rumeng Rilo Rilo Itu Bahasa Arabnya Rido Bahasa Gantinya Itu Ikhlas Ikhlas Itu Di Luar Hasrat Hanya Tuhan Hanya Allah Yang Jadi Awal Dan Akhirnya Setelah Itu Legowo Legowo Itu Apa Mulih Apa Saja Terjadi Tidak Apa Itu Legowo Tidak Memberati Apapun Kehilangan Juga Tidak Apa Asal Bukan Kehilangan Allah Itu Legowo Punya Apa Saja Tidak Apa Asal Allah Tidak Ilang Itu Legowo Nilai Dari A Terus Jadi E Tidak Masalah Yang Penting Allah Tidak Ilang Dari Punya Pacar Cakep Terus Diputus Dapat Lagi Standarnya Di bawahnya Tidak Apa Legowo Itu Namanya Legowo Legowo Bisa Di Awal Bisa Di Akhir Kalau Yang Yang Nergowo 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 Dapat Apa Saja Oke Tidak Menyesal Tidak Menuntut Apa Bahasa Agamanya Konakah Punya Wajah Jelek Diterima Tidak Punya Uang Diterima Tidak Tintar Ipe Jeblok Diterima Tidak Tidak Ini kan Berat Kita kan Manusia Hari ini Susah Nergowo Semua Orang Menuntut Hari ini Menuntut Keinginannya Agar Terpenuhi Menuntut Egonya Agar Terpenuhi Dan sebagusnya Jadi Nergowo Setelah itu Rendah hati Anurogo Tidak Boleh Sombong Tidak Boleh Aku Tidak Boleh Merasa Besar Terus Eling Untuk Bisa Empat Yang Di Atas Itu Harus Eling Eling Itu Bukan Lawan Dari Tidur Atau Pingsan Eling Itu Frekuensimu Nyambung Terus Mau Minum Gini Ingat Allah Terus Bismillah Kalau Enda Eling Minum Minum Terus Santoso Ini bukan Nama orang Bukan Nama P.U.P.S. Juga Santoso Itu Di Indonesia Kan Jadi Sentosa Makna Pasnya Itu Selalu Berada Di Jalan Yang Benar Biar Santoso Maka Setiap Kali Baca Satelah Kamu Berdoa Ihdina Sirotol Mustakim Sebenarnya Jalan Yang Benar Itu Kita Semua Sudah Tahu Tinggal Mau Konsisten Apa Nggak Biar Hidup Musantosa Konsisten Dengan Jalan Yang Benar Terus Gembira Untuk Menuju Ilmu Sejadi Nggak Boleh Stres Nggak Boleh Depresi Orang Stres Dan Depresi Itu Orang Yang Tidak Rilo Tidak Legowo Tidak Nerimo Tapi Kalau Kamu Rilo Legowo Nerimo Kamu Mesti Ceria Terus Nggak Ada Sumpeknya Kamu Kalau Sumpek Itu kan Keinginanmu Nggak Terpenuhi Cita-citamu Bagal Masa Lalumu Jelek Kan Itu Itu berarti Kamu Nggak Rilo Nggak Legowo Nggak Nerimo Biar Biar Rilo Legowo Nerimo Gembira Orang Yang Sudah Mempunyai Tiga Karakter Itu Pasti Gembira Ceria Dari Wajahnya Kelihatan Orang Dekat Juga Enak Nggak Menturong Nggak Sumpek Suntuk Diajak Ngobrol Nggak Enak Dari Mana Mas Hari Belakan Mau Kemana Mau Ke Depan Dari Mana Mas Kok Jalan Kaki Aja Emang Ngarus Ngerangkak Susah Diajak Jadi Beban Nggak Akan Ketemu Ilmu Sejati Orang Kayak Gini Mesti Mengeluh Terus Terus Rahayu Rahayu Itu Biasanya Kita Pakai Ini Hayu Rahayu Hatinya Selalu Ingin Melakukan Yang Baik Makanya Islam Kenal Assalamualaikum Agama Yang Lain Ada Yang Pakai Istilah Rahayu Itu Berarti Mengharapkan Orang Lain Dalam Kondisi Baik Selamat Selalu Selanjutnya Wilu Jangan 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 Untuk Cari Ilmu Sejati Juga Kamu Harus Wilujeng Harus Sehat Jangan Mentang Saya Mau Ilmu Sejati Tirakat Terus Posong Nggak Makan Nggak Minum Nggak Ngerokok Sehat Sehat Dulu Baru Bisa Semua Ini Kalau Kamu Sakit Mekir Gembira Mekir Santosa Jangan Jaga Kesehatan Jangan Melakukan Hal-hal Yang Mencederai Kesehatan Itu Menunjukkan Kamu Tidak Amanah Karena Badan Fisik Itu Titipannya Allah Bukan Milik Yang Bisa Kamu Pakai Sesuka Hadimu Itu Amanat Dari Allah Dijaga Kalau Kalau Memang Tidak Ada Yang Penting Yang Tidak Usah Melekan Kalau Memang Tidak Tidak Ada Uang Ya Makan Tidak Kali Sehari Kalau Tidak Ada Uang Ya Utang Kalau Sudah Terlalu Banyak Utang Ya Ganti Warung Yang Belum Ada Utang Ya Kan Gampang Tinggal Pindah Anggiringan Di sebelah Kan Sudah Utang Yang Baru Tidak Apa Kalau Ada Yang Marah Marah Ya Bilang Ini Menjaga Amanah Allah Ini Loh Terus Sehat Ya Bajamnya Baru Setelah Itu Marsudi Kawro Nambah Wawasan Terus Jangan Berhenti Sampai Besok Besok Tidak Boleh Merasa Pinter Meskipun Sudah Jadi Profesor Jadi Luar Negeri Jadi Tidak Masalah Tetap Marsudi Kawro Jangan Merasa Sudah Harus Selalu Belum Untuk Ilmu Setelah Itu Semedi Semedi Ini Fungsinya Intropeksi Kedalam Yang Dilakukan Di Atas Tadi Semuanya Sudah Pas Apa Belum Kalau Bahasa Agamanya Tafak Kur Muhasabah Harus Ada Fase Ininya Tadi ammai